Halo semuanya, kembali lagi di Home Review Hai, kembali lagi bersama saya, Agudya Chandra Nah, hari ini aku mau review produk baru kita Gak cuma produk baru kita, ini juga produk baru masjidon Kira-kira baru langsung itu Januari Nah, kita baru kedapatan balangnya sekarang Nah, produk ini keren banget Jadi, tonton dulu subjekan berikutnya Nah, sekarang ini kita mau unboxing Nanti aku sambil unboxing, sambil jelasin produknya ya Ini masjidon A390, nah kita buka Masjidon A390 ini memiliki tegangan 220V 50Hz Daya masuknya 350W Untuk beratnya ini sedikit lebih berat dari yang minggu Lalu kita review ya, A390 itu 0,8, ini 0,9 kg Dan ini panjangnya 24, jadi ini cukup panjang Tingginya 10 cm aja, lebarnya 11 Jadi ini bahannya itu badannya ramping banget Nah, ini adalah produknya, tadi kalian lihat Ini ada di kelasnya Terus ada kartu garansinya juga Nah, ini ada produknya Nah, ini ada produknya Dan semua produk kita adalah produk Aslim Aspion Dan sudah ada QC Pass-nya Logonya, Anda kasih Ini QC Pass Terus ada pantal produksi juga Ini produksi terbaru 2021, pasal 3, tanggal 4 Ini produk terbaru Tadi kalian, dia tidak barang-barang lama ya Ini barangnya, ini adalah Maspion A390 Nah, ini POV-nya ya Jadi ini adalah produk A390 Nah, kalian lihat badannya sendiri Ramping banget Kabelnya juga kalian lihat Ini ada pelindung kabelnya Jadi, kalau kita sering tepukkan Ini tidak barang lepas nih Sering sobek Nah, ini tidak akan sobek Dari kabelnya sendiri Ini kita dari detail eksterior ya Dari detail eksteriornya Dari kabelnya sendiri ini Ini tebal banget Kalian bisa lihat Fiber mesh-nya tebal banget Terus colokannya juga Colokannya tidak main-main punya ini Tebal dan kuat Tebal dan kuat Ini presisi ya Ada colokan listriknya juga Ini non-stick coatingnya Nah, kalau kalian lihat Non-stick coatingnya Gila banget Nont-stick coatingnya Jadi ini Kalau orang bilang ini bandel banget nih Mantep nih Ujungnya juga Dia agak tebal Dia bisa menjangkau Menjangkau dalam ya Menjangkau dalam Ininya dalam banget Gak tegak Nah, ini dalam banget Nah, untuk bagian Ininya dia semua stainless Nah, kita lihat dalamnya Nah, untuk bagian Putarannya ini kalian lihat Dengerin nih Pakem banget Padet Gak Gak yang loss gitu Jadi ini padet banget Nah, untuk lampu indikatornya Di sebelah sini Terus logonya ini ada di sini Mas Pion Nah, kalian lihat Bisa untuk linen Katun Wall Sutra Untuk minimum dan maksimumnya Pegangannya juga Kalau kalian lihat Pegangannya enak banget Nah, itu tadi Kalian udah lihat produknya Udah lihat dari Point of view yang lebih dekat Nah, sekarang kita mau tes nih Kita mau tes kecepatan dia Panas Terus, apakah dia ada Auto thermostatnya juga Jadi, jangan latihan atau enggak Kita lihat Kalau memang dia sudah Auto bedding maksimal Dia bakal seperti yang Nah, ini dia baru mulai Dia udah mulai nih Kita tes Dia sudah yang paling ujung nih Di maksimum Nah, tadi kalian udah lihat bunyinya ya Nah, sekarang kita mau balikin Panasnya Itu Putarannya kita lihat Oke, kalian tadi udah lihat Yang waktu kita colok Kita taruh di maksimum Dia waktu pemanasannya itu Kira-kira 130-150 Lalu Kalian udah lihat juga Waktu aku mau matiin Matiin Setrikanya Itu ada Agung perak Dan dia ada Ini terk-terk-terknya Itu penanda Kalau dia Nggak asal Nggak asal puter Langsung Minimum gitu Bisa minimum Minimum, maksimum, maksimum Karena itu Bikin Pemanasnya ini cepet-cepet Nah, itu penahannya itu Biar Nggak cepet-cepet Jadi, itu buat kalian juga Kalau kalian nggak senar Biar puter Atau gimana Dia nggak Nggak adjust Hit-nya itu terlalu cepet Jadi, ada penahannya Jadi, untuk warming kita Lalu, nggak cuma itu Dia juga waktu Panasnya udah maksimal Dia ada bunyinya Cetek Ada bunyinya cetek Penanda kalau dia udah maksimum Nah, kita tadi udah coba setikanya Nah, sekarang aku mau coba Aplikasi singkat aja Apakah setrika ini bisa Menggapai bagian kancing Nah, dia bisa masuk ya Jadi, untuk bagian kan Yang penting Bagian-bagian yang susah digapai Kancing Koloh-koloh ini kan Ini mudah lah ya Ini pasti semua setrika bisa Tapi yang penting di bagian kancing Terdala Dia kancing bisa capai Walaupun di bagian ujungnya itu Dia tebal Nah, itu aja diffusingkat dari kami Mas Pion 490 Ini dia Lawn Stip Toting Bagian handle-nya ini Nyaman banget Waktu kalian pegang Lalu, putarannya ini Pakom banget Dia ada pengurusnya Penahannya Lalu, dia ada lampu indikator juga Aktif Mas Pion Logo Mas Pion asli Nah, tasakannya Ini juga patent sekali Dia nggak gampang goyang Lalu, bagian kabelnya ini Sudah dilindungi oleh Fiber-fiber seperti ini Jadi, kalau misalnya Kalian suka tekuk Dia nggak gampang keluar kabelnya Nah, jangan lupa Follow kami di social media kita Di atrumahku.dece Kalian bisa follow kami Untuk mendapatkan informasi Dan promo-promo selanjutnya Dan knowledge product juga banyak banget Lalu, kalian bisa kunjungi kami Di seluruh marketplace Kesehatan Anda Kita tersedia di Tokopedia Shopee Dan Blibli Itu dengan nama Rumahku.com Nah, kalau misalnya Kalian mau Request produk apa Yang mau kita review selanjutnya Atau misalnya Mau memberikan kritik dan saran Kalian boleh like Atau boleh komen juga Di section bawah Nanti kalau mau nanya Kritik dan saran boleh Lalu, kalian bisa share Video ini Ke semua teman-teman kalian Kalau misalnya Teman-teman kalian lagi butuh Setrika yang baru nih Yang modelnya bagus Fungsinya juga Paten banget Kalian boleh share video ini Lalu, jangan lupa untuk subscribe Jadi, kalian bisa tahu Video-video selanjutnya Kita bakal review Banyak banget produk Terima kasih telah menonton! Tidak 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 Tidak